Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking Di video kali ini Umi akan membagikan 2 resep puding yang sangat enak, lembut, gurih, wangi dan legit Kemarin puding ini cukup viral Mungkin karena tampilannya yang sangat unik, cantik dan menarik Cara buatnya juga gampang Nah bagi kalian yang penasaran Yuk simak terus video Umi sampai selesai Jangan lupa like, komen, share and subscribe Bagi yang belum subscribe Terima kasih Oke kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama siapkan panci atau pan Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram Lalu tambahkan 60 gram gula pasir 80 gram gula merah 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanili bubuk Dan 650 ml santan Tambahkan juga 40 gram susu kental manis Atau setara dengan 1 saset Kemudian aduk hingga semuanya tercampur merata Jangan lupa tambahkan 1 sendok makan munjung tepung maizena Lalu aduk lagi kembali hingga tercampur merata Dan kalau udah tercampur merata Selanjutnya adonan kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Nah kalau udah mendidih seperti ini Matikan api kompor Selanjutnya aduk-aduk terus adonan Hingga uap panasnya berkurang Oke jika uap panasnya udah berkurang Selanjutnya angkat adonan Lalu saring Agar kotoran gula merahnya Atau ampas-ampas gula merahnya Tidak ikut masuk ke dalam adonan Nah kalau udah selesai Selanjutnya ini kita tuang ke dalam loyang Untuk loyangnya Umi memakai loyang segi 4 Ukuran 16 x 16 cm Kemudian tuang adonan sebanyak 320 ml Lalu diamkan hingga setengah mengeras Dan sisa adonan kita sisikan dulu Lanjut kita akan membuat adonan puding berikutnya Siapkan panci atau pan Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram Kemudian tambahkan 60 gram gula pasir 70 gram gula merah 2 lembar daun pandan Dan 650 ml air putih Aduk semua bahan hingga tercampur merata Dan kalau udah tercampur merata Selanjutnya adonan kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Oke jika adonan udah mendidih seperti ini Matikan api kompor Selanjutnya angkat adonan Kemudian saring Oke jika udah selesai adonan siap untuk dituang ke dalam loyang Tapi sebelumnya kita cek dulu lapisan santan gula merahnya Nah ini udah terlanjur ngeset Jadi kita tusuk-tusuk dulu permukaannya dengan garpu seperti ini Agar lapisan berikutnya bisa nempel dan tidak mudah terlepas saat mengeras nanti Selanjutnya tuang 3 sendok sayur adonan gula merah bening Kemudian diamkan sebentar hingga permukaannya berkulit Oke jika permukaannya udah berkulit Selanjutnya buat motif polkadot Di atas permukaan puding Memakai adonan santan gula merah yang tadi kita sisihkan Buat motifnya kecil-kecil aja Nah caranya kira-kira seperti ini ya Oke kalau udah selesai selanjutnya ini kita diamkan lagi kembali Hingga motif polkadotnya setengah mengeras Nah kalau udah setengah mengeras Selanjutnya timpa lagi dengan adonan gula merah bening Tuang sebanyak 3 sendok sayur Tuang perlahan-lahan agar motif polkadotnya tidak keangkat Oke selanjutnya ini kita diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras Dan kalau udah setengah mengeras Buat lagi motif polkadot Lalu diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras Dan kalau udah setengah mengeras Timpa lagi dengan 3 sendok sayur adonan gula merah bening Nah lakukan yang sama hingga semua adonan habis Oke jika sekiranya adonan udah dingin Sebaiknya dipanasin dulu sebelum dituang ke dalam loyang Terima kasih telah mengeras Oke ini adalah lapisan gula merah yang terakhir Diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras Dan jika udah setengah mengeras Tuang lagi semua sisa adonan santan gula merah Jangan lupa sebelum dituang Adonannya dipanasin dulu ya Oke selanjutnya ini kita diamkan lagi kembali hingga set atau mengeras Nah ini dia pudingnya udah nge-set atau mengeras Selanjutnya keluarkan dari loyang Sebelumnya kita semet dulu lidi di bagian pinggir loyang Agar pudingnya mudah terlepas Dan cara meluarkannya sangat gampang Tinggal dibalik aja seperti ini Nah ini dia hasilnya Selanjutnya iris-iris untuk bentuk dan ukurannya Disesuaikan dengan selera masing-masing ya Oke seperti ini tampilan dalamnya Masya Allah cantik dan menarik banget Alhamdulillah tutorial kreasi puding gula merahnya udah selesai Dan siap untuk dinikmati Ini beneran enak banget Sederhana tapi rasanya perfect banget Manisnya pas, wangi, seger dan bikin lagi Ini cocok banget jadi sajian hajatan, arisan ataupun cemilan bersama keluarga Jangan lupa dicoba ya Oke kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama kita akan membuat adonan puding santan pandan Siapkan panci atau pen Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram Kemudian tambahkan 70 gram gula pasir 1 sendok makan munjung tepung maizena 1.4 sendok teh garam 100 ml jus pandan Dan 550 ml santan Selanjutnya tambahkan juga 60 gram susu kental manis Aduk semua bahan hingga tercampur merata Nah agar warnanya lebih cerah Tambahkan pewarna hijau secukupnya Kemudian aduk lagi kembali hingga warnanya merata Dan jika warnanya udah merata Selanjutnya adonan kita masak Masak dengan lebih sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Nah kalau udah mendidih seperti ini Matikan api kompor Selanjutnya aduk-aduk terus adonan Hingga uap panasnya berkurang Oke jika uap panasnya udah berkurang Selanjutnya angkat adonan Lalu tuang ke dalam loyang Untuk loyangnya umi memakai ukuran 16 x 16 cm Tuang setengah bagian dari adonan pandan Atau kurang lebih 320 ml Kemudian sisa adonan kita sisihkan dulu Dan ini kita diamkan hingga setengah mengeras Lanjut kita akan membuat adonan pandan kaca Siapkan panci atau pan Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening Ngemasan 7 gram Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir Sejumput garam Dan 650 ml air putih Jangan lupa tambahkan pasta pandan secukupnya Lalu aduk semua bahan hingga tercampur merata Nah ini umi tambahkan pewarna coklat sebanyak 2-3 tetes Agar warna hijaunya lebih natural Kemudian aduk kembali hingga tercampur merata Dan kalau udah tercampur merata Selanjutnya adonan kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Nah kalau udah mendidih seperti ini Matikan api kompor Selanjutnya angkat adonan puding Lalu tuang ke dalam loyang Tapi sebelumnya cek dulu lapisan santan pandannya Jika udah setengah mengeras Segera tuang adonan pandan kaca Ini kita tuang sedikit aja dulu Kurang lebih 3 sendok sayur Kemudian ini kita diamkan lagi kembali Hingga permukaannya sedikit berkulit Oke jika permukaan puding kita sentuh dengan jari Dan udah gak ada lagi adonan yang lengket Itu berarti jangan lupa diberi jarak Agar saat diiris nanti motifnya terlihat cantik Nah kalau udah selesai Selanjutnya kita diamkan lagi kembali Hingga motif polkadotnya setengah mengeras Dan kalau udah setengah mengeras Timbal lagi dengan 3 sendok sayur Adonan pandan kaca Kemudian kita diamkan lagi kembali Hingga permukaannya sedikit berkulit Nah jika permukaannya udah selesai Untuk motif polkadotnya Jangan terlalu gede ya Oke selanjutnya Ini kita diamkan lagi kembali Hingga setengah Dan kalau udah setengah mengeras Timbal lagi dengan 3 sendok sayur Adonan pandan kaca Lakukan hal yang sama Hingga semua adonan habis Nah jika sisa adonan yang belum dituang Kedalam loyang udah agak dingin Sebaiknya dipanasin dulu Sebelum dituang ke dalam loyang Kedalamunan air Kedalamunan air Kedalamunan air selamat menikmati ini kita diamkan hingga setengah mengeras dan kalau sudah setengah mengeras timpa lagi dengan semua sisa adonan santan pandan jangan lupa adonannya dipanasi dulu ya ini kemudian kita diamkan lagi kembali hingga set atau mengeras nah ini dia pudingnya sudah nge-set selanjutnya keluarkan dari loyang jangan lupa semet salah satu sisi loyang dengan lidi agar pudingnya mudah terlepas dan cara meluarkannya sangat gampang tinggal dibanik aja seperti ini nah ini dia hasilnya selanjutnya iris-iris untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya oke seperti ini tampilan dalamnya Masya Allah cantik dan menarik banget Alhamdulillah tutorial kerasi puding santan pandannya sudah selesai dan siap untuk dinikmati ini beneran enak banget aroma dari pandannya menyebar kemana-mana legit, gurih, lembut, manisnya pas tampilannya menarik dan cara buatnya lumayan gampang gimana teman-teman? tertarik untuk mencoba? selamat mencoba ya semoga suka oke sampai disini dulu video Umi semoga bermanfaat makasih sudah nonton video Umi sampai selesai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati